Halo selamat pagi pendengar, meskipun Indonesia telah mencapai suasembara pangan namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa sektor pertanian dan pangan akan mengalami gejolak sebagai dampak perubahan iklim sebagai dampak perubahan iklim, kemudian turbulensi ekonomi global pada tahun 2023 mendatang kemudian Presiden Jokowi Dodo bahkan kerap mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi krisis tersebut nah bagaimana Kementerian Pertanian merespon ancaman krisis pangan yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Presiden kami saat ini sudah bersama dengan Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo untuk ngopi bareng untuk ngopi bareng di kantornya Bijang Santai seputar ketahanan pangan dalam power breakfast saya langsung sampa, Pak Menteri sudah ada di samping saya Halo selamat pagi, Assalamualaikum, apa karya-apa karyain? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Amin, Pak Menteri terima kasih karena sudah meluangkan waktu bersama kami pagi ini untuk power breakfast, ini program yang rutin Pak Menteri dan kami banyak mengulas sisi lain misalnya keseharian Bapak keseharian Bapak, narasumber kami kali ini mengawali kegiatan yang cukup ada tentunya Pak Menteri ya di kantor kemudian, mungkin Pak Menteri bisa cerita mengawali hari-hari sebagai Menteri, mulai dari rumah Suryo, bolehkah kita balik? aku yang mau mencari kamu kamu udah ngapa, Yo? saya orang Jawa, Pak Jawa ya? bagus banget ya terus di Alcinta, udah lama? saya yang diinterogasi Pak Menteri sekarang oke, sebelumnya boleh siapa? netizen kami, Pak Menteri, ada di Youtube, kemudian Facebook, dan Instagram saya Sahrul Yashir Limpo, temannya Suryo hari ini aku diminta untuk bicara apa aja saya bilang jangan yang bikin susah saya jadi kalau wawancara itu bikin semua orang senang termasuk yang diwawancara gitu, Yo? iya, iya kalau terlalu serius, setiap hari mendapatkan beban yang luar biasa ya, saya kira kalau makin stres, makin tegang apa saja, kemungkinan kita makin sedikit bisa berbuat oleh karena itu, serius tetapi tetap gembira menjadi salah satu clue yang saya harap dari seluruh jajaran saya maaf, Yo, sepanjang ini sih saya selalu begitu sangat harus kerja keras karena hanya dengan keringat sesuatu bisa kita capai dengan baik hanya dengan ulet semuanya akan bisa kita antisipasi segala masalah yang ada oleh karena itu, ya gitulah serius sangat-sangat kerja keras tetapi tetap harus gembira gitu, kira-kira gitulah, Yo jadi, oh jangan bikin saya tegang lah saya senang sekali karena pagi ini akhirnya waktu yang saya nantikan kesampaian bisa ketemu dengan Pak Menteri langsung nah Pak Menteri ini sosok yang memulai karirnya dari bawah sekali mulai dari lurah nanti boleh tereks di Pak Menteri kalau tidak salah kemudian naik ke camat kemudian Bupati Gubernur dua kali periode dan Menteri Presiden yang belum ya Pak oke, bisa cerita Pak Menteri yang saya koreksi saya camat dulu baru lurah jadi gini saya camat kemudian saya PLT lurah saya pernah PLT kepala desa pelaksana tugas kenapa bisa pelaksana tugas karena kepala desa saya saya porsir kerja kemudian jatuh dari motor dan dia harus berada di rumah sakit saya menjabat menjadi satu tahun sembilan bulan sebagai kepala desa dan desa itu saya bawa menjadi juara desa sesulai selatan dan kemudian masuk lima besar desa terbaik di Indonesia kemudian hal yang sama saya menjadi camat kemudian lurah saya namanya Mulyadi meninggal dunia dan saya jabat sebagai PLT lurah dan kelurahan saya masuk juara kelurahan sesulai selatan terbaik saya camat 4 tahun 6 bulan dan saya camat teladan di Indonesia kemudian saya pernah sekwilda sekwilda gak gampang jadi sekwilda itu dapurnya semuanya sekjen sekretaris itulah dapur saya pernah sekwilda 2 tahun lebih saya bupat kepala daerah 25 tahun 10 tahun jadi bupati 5 tahun jadi wagup 10 tahun jadi gubernur dan saya pernah ketua asosiasi gubernur seluruh Indonesia saya wakil ketua atau ketua harian ketuanya seluruh bupati wali kota di Indonesia dan ya I am happy karena paling tidak saya mendirikan asosiasi itu saya waktu saya bupati saya adalah bagian yang merubah undang-undang nomor di pemerintahan yang yang seperti apa itu ya kekuatan sebuah bangsa ada seperti apa semua kabupaten kuat dan mungkin saja orang di pusat banyak gak ngerti seperti apa yang ada di daerah local government local problem must be respond by local response yang paling ngerti politik yang ada di daerah ya orang daerah yang paling ngerti potensi ekonomi yang harus dikembangkan daerah oleh karena itu pemerintah puca harus menjadi steering dari sebuah konsepsi dan program tapi organizing harus di tingkat daerah dan itu kenapa otonomi ada negara Indonesia adalah negara keempat terbesar dunia 273 juta orang dengan berbagai latar belakang berbagai suku bahasanya beda-beda agamanya juga salih oleh karena itu pemerintahan harus bisa responsifkan only strong and good governance can do best for it hanya pemerintahan kuat dan ya yang baik kuat dan baik bukan hanya kuat tetapi harus baik yang bisa min hati terhad ini yang paling tentu saja saya ingin kenal sebagai sebuah bang dan inspiratif sekali bagaimana sosok Pak Sahul Yasin membangun karir itu mulai dari dari bawah sekarang dari bawah naik-naik artinya sudah sangat paham betul bagaimana birokrasi terubah bagaimana pelayanan terhadap masyarakat karena setiap hari langsung dengan masyarakat yang saya ingat ketika masih jadi gubernur saya lihat di tayangan TV ketika itu panen panen masal jagung kalau tidak salah dan Sulawesi Selatan itu salah satu provinsi yang terbaik untuk panen masal itu betul Pak itu ya betul dan saya kira memang jalan-jalan Tuhan karena memang kalau mau perbaiki bangsa ini perbaiki makanan rakyat dan makanan itu dari mana dari pertanian oleh karena itu bagaimana membangun negeri membangun bangsa membangun daerah yang pertama bagaimana mempersiapkan makannya rakyat dan ingat pertanian bukan cuma makan pertanian itu lapangan kerja pertanian itu nutrisi untuk kesehatan makin bagus makannya makin bagus kesehatannya makin mampu dia kerjakan dan pertanian adalah mengenergi sektor lain termasuk industri mana ada industri tanpa berbekal pertanian oleh kan itu waktu saya gubernur waktu saya bupati daerah saya selalu juara itu hebat gitu katakanlah ya bukan meriah-riah nih bukan yang saya maksud bukan bukan gubernurnya bukan sahrulnya tapi saya menerangkan pertanian oleh karena itu pertanian membuat provinsi Sulawes-Sulangan adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional kabupaten gue yang saya pimpin selalu di atas rata-rata nasional karena paling tidak makannya rakyat sudah selesai makan rakyat itu melalui pertanian dan kurang apa Allah kasih kita matahari yang terus bersinar angin terus bertiuk air yang setiap saat kita temukan tanah kita kau mau cari tanah apa tinggal ya bagaimana para bupati para kepala daerah penanggung jawab itu mau kepo gitu loh kepo terus kemudian mengeri gitu karena itu ada terus yang paling siap di depan mata kita membangun bangsa ini adalah pertanian siapa sih sudah sudah biasa lihat tanah sudah biasa lihat sayur itu sudah di depan mata sekarang tinggal lidor nah Alhamdulillah saya sekarang jadi menteri pertanian tapi memang tidak gampang juga tidak gampang tapi sudah soal-soal dapat juga tapi akhirnya kita serius saya ingin ingin menanya ini Pak Menteri di di samping saya katanya ini adalah produk-produk UKM dari para pertanian betul Pak Menteri jadi gini kan kita kan produksi beras beras ini turunannya baru sampai dimakan mestinya dia bisa jadi farmasi kan mestinya dia bisa jadi minuman kan beras saat kita bicara beras saja berapa turunannya mestinya bisa jadi tepung kan mestinya bisa jadi bedak kan gitu jadi satu komoditi itu kita baru sayur makan sayur padahal sayur bisa jadi mungkin untuk lipstick kalau gitu masih panjang perjalanan yang harus dilakukan sama bersama tentu saja tidak bisa dengan kemampuan-kemampuan berpikir kemarin termasuk pemerintah karena pemerintah lah yang menjadi energizer pemerintah harus ada di tengah-tengah susah duka senang rakyat yang ada dan pemerintah gak boleh tinggal berapa selamat menikmati jadi sekarang kita ngopi dong Pak Menteri kita ngopi dulu ya teman-teman sesuai kena saya tukang minum kopi oh maaf Pak Menteri make money kurang kurang tenang suka turun-turun iya oke pendengar tadi sudah sedikit kita mengenal sosok Pak Menteri bagaimana membangun etos kerjanya bagaimana memotivasi anak buahnya ya jajarannya untuk memberikan yang terbaik pelayanan kepada masyarakat tentu saja di bidang pertanian tadi sudah dijelaskan Pak Menteri bagaimana mengedukasi masyarakat apa yang ada di depan kita itulah yang bisa kita lakukan kita banyak berbuat tapi tentu masih banyak PR yang terus dikembangkan oleh Kementerian Pertanian tadi Pak Menteri sudah menyinggung dari satu komoditas saja beras misalnya sebetulnya itu bisa dikembangkan dengan berbagai produk lain Pak Menteri tadi saya dijelaskan oleh Pertanian, Pak Menteri di sini ternyata ada tepung ini adalah tepung sorghum betul Pak Menteri? ini tepung sorghum yang kita kenal sekarang kalau enggak salah sedang diibudidayakan terus ya Pak Menteri sebagai alternatif gadung ya Pak Menteri ini saja sudah satu sesi enggak sorghum itu tanaman nenek moyang yang kemudian karena IMF karena macam-macam akhirnya hilang ini harus kita kembalikan karena itu tanaman kita tanaman negara tropis tanaman di negara daerah yang kurang air tanaman yang di daerah berbatu-batu sorghum bisa hidup nah kita mau instant dengan beras padahal ini nutrisinya juga lebih bagus vitaminnya lebih banyak kemudian sorghum kalau kita tanam lebih murah kenapa dia tidak butuhkan bibit hanya 50% dari bibit padi jagung dia 5% pakai pupuk karena tanpa dipupuk dia hidup kalau mau lebih banyak produksinya kasih pupuk, kalau enggak dia hidup saja dia cuma dilempar-lempar juga bisa hidup, katakanlah bahasa gampang saya bisa dan itu kenapa terus kenapa kita harus ganti dengan gandum kan ternyata bisa jadi terigu bahkan batangnya itu bisa jadi gula batang sorghum yang seperti jagung ini ya batangnya itu bisa jadi gula kemudian daunnya bisa jadi makanan ternak nah ini semua hilang karena kita ngerasa udahlah ganti gandum gandum lebih murah ngambilnya dari luar ya tapi kan yang dapat uangnya orang Amerika orang Brazil orang mana-mana gitu ya gandum tapi kemudian kalau dia jadi itu sekarang kita goreng pisang aja pakai gandum kan gitu tempe gorengnya pakai gandum kenapa? gandum lebih gampang perkembangannya lebih bagus tetapi kemudian kalau nanti shorted misalnya sekarang masih murah tapi kan namanya harga bisa naik turun apalagi pernah nih Pak sekarang kita udah rasakan kemarin harga shortum hanya 4 ribu sekarang di luar saja harganya sudah 10 ribu lebih nah sekarang kita mau kalau kita mau beli dari luar 10 ribu kita mau jual berapa di sini? 14 ribu karena kan ada kos kirim ada yang mau dagang segala macam nah sekarang harga tempe tahu jadi berapa gitu loh sama dengan kedele oleh karena itu shortum bisa jadi nasi nasi goreng shortum pernah rasa jauh lebih enak lah mau makan dengan saya makan shortumnya itu masih dalam bentuk apa belum olahan tepung dan lain sebagainya iya itu semua bisa jadi apa yang bisa dibuat dari oleh gandum shortum pun bisa singkong juga seperti itu singkong juga seperti itu pisang pun seperti itu sagu seperti itu sekarang ini bayangkan agak ekstrem ini saya berpikirnya kalau toh beras agak susah kalaupun gandum agak susah tebang semua itu pohon sagu sagu harus bisa bertahan sampai 2 tahun rakyat ini tidak apa-apa udah ada di pikiran saya seperti ini maaf ini baru pertama kali saya ngomongin di sini tapi kan kita punya 5 juta pohon yang tinggal ditebang di penolok sekarang tinggal cari industri nya karena udah 5 tahun 10 tahun 20 tahun tidak pernah ditebang ini kayu sagunya itu ya sagu ya itu sudah membatu artinya sudah menjadi kayu tinggal butuh mesin yang berbeda dengan yang tentu gitu tapi makan sagu kan kau bisa makan apa bikin apa nasinya juga enak dan lain-lain sebagainya di dalam rangka menghadapi kondisi climate change dan suasana yang sangat-sangat unpredictable unlinear uncontinuous dari tantangan global kita harus bisa memikirkan hal-hal ya katakanlah diskresi atau extraordinary dari apa yang biasanya ada ya kok terlalu serius nih kamu nanya yang lendong nanti orang para lari nih oke Pak Menteri kalau gitu kita jenah-jenah nanti kita lanjut Pak Menteri ya oke baik pendengar Pak Bukas akan kembali lagi bersama Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin tetap lagi bersama yang tunggu 16,24 hanya pertanian yang lain merah misalnya seperti itu yang kedua ekspor kita ternyata di dalam covid dia naik lebih tidak pernah zaman orde baru pun tidak pernah di atas 15% tatanya ada di situ misalnya dia naik 38% 625 triliun berarti pertanian kita sangat-sangat oke untuk kita tekuni sama-sama bahkan beras pun saya persiapkan sampai 2 tahun coba lihat berasnya ini pada saat kita kan selama ini impor semua pernah 7 juta 2 juta ton setiap tahun saya 3 tahun enggak saya important nyata kita overstock ini sekarang ini pada saat Iri memberikan penghargaan pada Pak Presiden sebagai Presiden atau negara yang memiliki resilensi dan ketahanan food security yang kuat itu itu kita 10,2 juta ton overstocknya kenapa beras karena kita sudah terjala biasa beras nanti saya mau jawab kesana ini kenapa kalau alternatifnya kalau ada distorsi beras tetapi beras ini kita persiapkan kenapa nutrisi yang paling lengkap itu beras walaupun bikin gemuk bisa diabetes itu ya kan tetapi makan beras saja tidak pakai lauk campur-campur garam sedikit sudah selesai ya kok nggak perlu dengan tambahan tetapi kan kalau kemudian dunia ini bersoal beras itu butuhkan air butuhkan macam-macam kita lari saja ke bahan dasar kita kita lari ke sorghum yuk kita lari ke sagu kita singkong kan nggak butuh air ya katakus plus kayu-kayu ditanam menjadi tanah tanah surga ya gitu jadi kita lari ke sana oleh karena itu tadi saya nyampekan kami punya sagu 5 juta hektare terutama di Papua di timur banyak banget di Sumatera ada dan lain-lain sebagainya di seluruh Indonesia katakanlah 5 juta kita cuma butuh 1 juta untuk tahan 2 tahun katakanlah kalau terjadi hal-hal yang secara signifikan nah ini gagasan baru di El Sinta ini saya belum pernah ngomong di mana-mana ini di El Sinta dan ini bisa jadi komitmen kita kalau terjadi distorsi global yang menghantam seluruh kekuatan yang ada sagu kan tinggal ditebang aku tinggal bukti industri tentu mesin-mesin yang lebih tajam bisa mengolah sekarang orang di timur orang-orang lama sudah terbiasa makan sagu kan ada papeda di Makassar itu ada apa namanya di Makassar itu itu sudah terbiasa makan dengan sagu ya ada macam-macam oleh karena itu itu menjadi bagian-bagian tetapi sorghum kita juga menjadi bagian karena sorghum itu satu kali tanam dua kali panen tidak seperti padi dan batang-batangnya bisa menjadi sesuatu gula kita dan lain-lain sebagainya saya kira itu langkah-langkah yang besok kalau memang adrus ada langkah seperti itu tapi kita masih pedih bahwa satu tahun yang paling harus sewas pada yalah 2023 karena 2024 tahun politik dan lain-lain sebagainya tentu kita harus bisa ngatakan semua dalam strategi dasar kementan kita bisa menjamin negeri ini insyaallah seperti itu cuman memang harus tahu saya gak urus harga loh ya jadi kau tanya kenapa harga ini begini alhamdulillah itu berarti kau paham bicara aja itu pak mentan ternyata telur harganya naik neraca telur saya sekian miliar kok justru saya cari penyemasarannya tetapi bahwa harganya naik donastu meh ada yang ngurusin yang lain tidak artinya pedagang juga harus turun tangan kan sistem logistiknya jangan terlalu panjang transportasinya harus bisa kita kendalikan harga BBM cuma naik 18 harga harga sewak truk untuk ngantarnya naik 20-30% ini kan semua harus dikendalikan dan tidak bisa lah pemerintah pusat semua termasuk para bupati gubernur kadin ikutlah organda ikut menekan secuai normatif harus normatif karena dunia ini kan tidak lagi baik-baik nah untuk merealisasikan gagasan tadi Pak Menteri tentu peran pemerintah daerah itu kan sangat penting juga Pak Menteri mendukung gagasan tersebut mempersiapkan apalagi tadi kalau kita bicara ancaman perubahan ini 2023 kemudian dikaitkan dengan tahun politik nah ini kan bukan ancaman yang biasa harus disikapi diantisipasi dengan sangat serius sejujurnya bagaimana Pak Menteri koordinasi dengan di daerah-daerah saya ingin masuk dengan sedikit apa yang saya pikirkan dan terkonsepsi sekarang di Kementer yang belum maksimal dan kekuatan yang belum kita dorong yang kuat itu adalah membangun kalubrasi dan network cuma itu jalannya menghadapi sesuatu ketidakpastian yang tidak pernah kita dapatkan di dunia selama ini selain zaman-zaman Nabi bayangkan covid Kak Baja berhenti bos Las Vegas berhenti Jakarta berhenti ini kan gak biasa dan dua tahun setengah pasti saja membangun ya ketekan apa ya sesuatu yang lag sesuatu yang tertahan sesuatu yang tidak berjalan normatif kita cari regularship aja susah artinya kapal susah kita cari kontainer aja susah ada barang tetapi susah dijual dan itulah dunia yang tertahan dua tahun setengah tidak jalan normatif akibatnya kan baru kita rasakan sekarang terus kemudian tiba-tiba ada climate change cuaca lagi buruk banget sungai rain yang ada di Eropa sebagai sungai terbesar turun akhirnya sampai 30-40 persen sehingga semua kapal yang harus lewat di sungai rain sungai terbesar yang ada menghubungkan seluruh Eropa itu harus turunkan barangnya 30 persen baru bisa lewat danau-danau di Italia ada semua dalam informasi dalam berbagai link kita udah beli lihat kering sungai yang besar apa ya di Cina juga kering ini kan sesuatu yang gak biasa kalau begitu menyikapi hal ini ada tiga hal dalam strategi kementer mengadaptasi tantangan itu termasuk menyelesaikan langkah dan paritas kita menyelesaikan teknologi yang harus dibutuhkan yang pertama mengadaptasi apapun kalau kita tidak adaptasi kita bingung sendiri nanti jangan dadakan dadakan yang kedua mengkalaberasinya tidak boleh ada yang jalan sendiri hand to hand apalagi antara pemerintah gak boleh pemerintah kan di dunia itu satu jangankan dalam satu negara ini dari pemerintahan di dunia satu tugasnya apa mengurus kesejahteraan dan ketentraman kedamaian keteraturan seluruh orang yang ada termasuk warga negara asin dalam setua negara ini dari pemerintahan kalau begitu kalau berhasil menjadi penting yang ketiga mengenergi network yang tadi surya maksud itu mengenergi network kalau kementan yang mau turun berapa banyak kekuatannya tetapi kalau semua kepala daerah mengambil peranan dan melakukan langkah operasional maka semua akan jalan oleh karena itu ya pemerintah pusat adalah steering komitenya dan pemerintah daerah dan kampus kampus menjadi penting dia tidak boleh hanya transfer of knowledge dia harus masuk pada pendekatan pendekatan kebutuhan objektif normatif yang dibutuhkan mahasiswa ya bukan hanya fokasi dalam pengertian keilmuan fokasi dalam pengertian praktek harus sudah dihasilkan sehingga dia kemampuan purna sesudah dia selesai oleh karena itu pemerintah daerah pergeruan tinggi asosiasi asosiasi kemasyarakatan harus terlibat disitu dan berhenti politik-politik kalau cuma di pertanian gak usah lah merah putih aja yuk biar kita jalan sama-sama kepentingan negara nah kalau sudah bagus-bagus ekonomi kita dan lain-lain ya politik bolehlah kita main-main dikit tetapi kalau kita belum apa-apa sudah per politik lebih dulu nah itu jadi persoalan maaf ini kalau saya agak singgup ini dikat aja jangan keluar aja itu oke baik Pak Menteri kita cerita kalau kita nanti kita lanjut di segmen diikutnya oke terima kasih Anda masih bersama kami for breakfast masih bersama Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo yang perlu yang mungkin belum Anda ketahui banyak ternyata Pak Menteri ini dulu waktu masih Gubernur beliau juga mensupport Eksita yang di Makasar ceritanya gimana Pak Menteri saya saya butuh banyak media kan oleh karena itu beberapa teman itu waktu ada teman-teman dari RCTI yang saya ingat saya Pak Uceng itu tarik itu Elsinta ya biar ya reportasinya dari sini itulah awalnya sampai sekarang masih masih iya masih oke dan foto-foto saya ada di situ yang kedua saya pernah ke Elsinta waktu Gubernur wawancara masalah apalah sekarang Pak Menteri di sini belum ke Elsinta Jakarta yang pusat saya mau tapi saya mau menyiar boleh Pak Menteri bagian satu host satu acara matacara dimana bisa interaktif nyanyi-nyanyi misalnya tapi kalau mau ngomong misalnya apa sih lagu yang paling disukai paling favorit Pak Menteri hobi menyanyi saya cuma kena lima kali ikut pilkada lima kali gak aku pilkada lima kali nyanyi juga ya di pilkada itu harus seperti itu dan saya bahkan selalu menjadi Menteri ini kalau ada sesuatu yang saya mau bicara agak serius saya ajak dulu orang nyanyi tentang Indonesia pusata Indonesia pusata artinya apapun yang kita lakukan ini ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa negara untuk kepentingan kita semua Indonesia pusata itu mewakili suara itu gitu loh untuk saya nah gitu jadi akhirnya saya bisa nyanyi nyanyi nah nih ya sebatas-sebatas nyanyi anulah saya dengar suka lagu slang juga Pak Menteri oh kalau slang aku suka banget aku itu suka yang teriak gini sebenarnya yuk nyanyi itu untuk saya adalah bagian dari membalancing tekanan cuma itu ada lain olahraga ada yang lain adalah ngopi bareng cerita yang tanpa topik itu itu cara saya membalancing diri karena saya mulai dari jam tengah 6 terus sudah salat subuh saya langsung kerja dan saya pulang-pulang setelah saya kerja itu di atas jam 12 jam 12 malam dan 24 jam artinya begini tidak ada hari libur saya aku gak pernah piknik sama keluarga enggak gitu sambil saya jalan kerja biasanya keluarga ikut lah koron-kotoh dan tidak pernah aku libur ingat saya 25 tahun jadi kepala daerah hampir setengah umur kau lebih saya jadi pejabat 25 tahun dan tidak pernah kurusin anak 25 tahun jadi kepala daerah kepala daerah nah bagaimana membangun relasi sampai sekarang dengan mereka-mereka Pak Menteri misalnya yang ketika jadi dura dan sebagainya sampai sekarang sampai sekarang Mas itu semua masih merapat I am happy satu-satunya kekayaan saya adalah teman-teman dan anak-anak buah saya Alhamdulillah sampai detik ini saya merasa anak buah saya masih sangat-sangat fanatik sama saya sangat loyal bagaimana sih Pak membangun loyalitas diantara jajaran yang pertama jangan bohongin nalarmu akal sehat menjadi sangat penting karena nalarmu berhubungan dengan hatimu dan hatimu yang tulus ikhlas itulah sebenarnya apa yang sebenarnya dari jati dirimu kalau kau bohongi nalarmu kau bohongi hatimu sebenarnya kau menggadaikan harga diri dan gengsimu dan pada saat itu teman-temanmu hanya kau tipu saja dan siapa yang suka bohong siapa yang suka nipu orang dia akan diperlakukan alam juga seperti itu 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 menurut saya sih jadi ever kamu baru baru ketemu sama saya dan bisa saja itu akan berlangsung yang panjang karena saya apa sih jabatan ini kan daki-daki yang besok juga bisa langsung bisa kalau bukan dia tinggalkan kita kita tinggalkan dia udah jadi jabatan itu tempatnya untuk membangun itu tadi relationship persaudaraan bagaimana kamu membangun persaudaraan ini jadi penting masih ada kaker diantara saya dengan subyo kalau kau perhatikan saya kau memberi ruang sama saya kau mau wajar itu bagian dari persaudaraan bentuk-bentuk persaudaraan ya kita bisa sharing gak ilmu saya saya kasih sama kamu apa yang baik sama saya kau bisa memanfaatkan apa yang baik sama dan ketiga ya tidak ada putih-putih diantara kita putih-putih itu tipu-tipu be fairness kalau itu hadir hadirlah persaudaraan seumur hidup aku gak bisa bagikan kau uang karena mungkin saya juga gak punya uang tetapi yang kau bisa pastikan I am still your bro I am still your bro itu membangun relationship yang sudah lama iya secure saya aja ada yang masih dari zaman saya sekwilda sendirinya iya saya saya gak pernah ganti-ganti yang banyak pejabat saya rata-rata saya gak ganti sampai akhir kalau dia jelek berarti saya sering melakukan pertemuan misalnya dalam satu momen kumpul-kumpul dengan mereka yang di Makassar mereka udah tahu kalau saya datang pasti hari sabtu minggu dimana saja saya jalan saya gak perlu protokol air pasti dia tahu pasti saya suka ke warung kopi semua udah tahu kalau hari itu dia tinggal tahu gimana dia ngomong kopi dan biasanya kopinya juga pindah-pindah gitu nah gitu jadi saya boleh beda partai dengan siapa saja tetapi warung kopi kan gak ada partai kita bicara aja kadang-kadang yang bicara juga tanpa framing gitu oke ini soal satu lagi Pak Menteri barangkali bisa ditanggapi soal para petengah Pak Menteri kan kita sebetulnya sudah cukup papan ya kalau stok tadi sudah disampaikan Pak Menteri tahan dan sebagainya dari ternak unggas dan sebagainya kita juga sudah berlimpah harganya juga cukup stabil tapi masih ada mereka para petenak yang mengatur dari kelompok mandiri misalnya sampai sekarang masih demo dan sebagainya nah bagaimana Pak Menteri merangkul juga mereka atau paling tidak apa sih yang bisa dilakukan untuk mereka bisa sejahtera ya kompleksitas tugas fungsi dan peranan pemerintah kemudian dinamika pemerintahan gak pernah bisa berhenti enggak tidak ada pemerintah yang bisa memuaskan rakyat enggak ada oleh karena itu pemerintah gak boleh berhenti dari satu tahap ke satu tahap kalau 5 km kita sudah perbaiki terbuka 10 km yang belum di peternakan juga seperti itu sekarang pilihannya adalah kita mau meladeni kepentingan peternakan agar sortit atau kekurangan di peternakan itu atau kekurangan nutrisi hewani kita tersedia atau kita hanya mau lihat satu segmen ke satu segmen aja berapa yang merasa berapa yang merasa kan gak mungkin bisa ke semuanya tetapi tidak berarti itu harus ditinggalkan harus diperhatikan lagi apa nih apa nih mungkin juga pemerintah yang salah dan bagi saya enggak semua harus perhatikan rakyat dan memang saya berharap sih para pejabat saya adik-adik saya semua di bawah saya itu lebih pentingkan rakyat kecil daripada yang besar-besar itu memang itu petunjuk saya tetapi kan gak mungkin juga kalau semuanya dengan ya case by case mestinya ya mungkin ada masalah di satu wilayah yang ada tetapi tidak seluruh Indonesia gak bisa mewakili semua tetapi ada yang juga tukang demo dirayu berkali-kali dan lain-lain bukan mau menyelesaikan masalah lebih banyak dia mau demo gitu loh ada juga seperti itu dan menurut saya ya hadapi jangan mundur yang kedua kalau bisa kita tinggal kau mau apa sih apa di tangan saya pikirkan dirimu yang oh ini salah disini terlalu jauh kau pikir dirimu apa kau butuh modal kau marketnya bersoal kamu sendiri yang gimana ini kadang-kadang cuma apa ya sebuah retorika yang terlalu jauh nah kalau seperti itu saya nyerah itu saya nyerah tetapi kalau dia mau datang sama saya dengan baik-baik bicara apa nih dimana masalahmu kau punya masalah sendiri jangan pikirin orang lain dulu karena pikiran nasional tentu ada hitung-hitungan kita jadi sinerginya itu ada ya Pak Menteri itu lebih jelas lebih konkret harus lebih konkret dan tidak bisa sekarang ini saya masuk kepada bukan sebuah konsep yang makro saya sudah mulai detail konsepsi lebih lebih ke case by case lebih ke sana sesuai jua perintah Bapak Presiden sehingga kita mengambil keputusannya juga pada aspek Excel yang detail jangan makro terus kalau makro terus yang detail tadi yang kamu bilang itu belum masuk nah oleh karena itu yang dimana wilayahnya jadi tinggal kita ya tentu melokalisasi kompleksitas yang besar gak mungkin di oh jangan seluruh mungkin disini oke tapi gak oke di Papua mungkin di Papua oke tapi gak oke di Aceh nah dan itu tugas kementan lah gitu ya mudah-mudahan juga semua dengan niat baik kita bisa selesaikan semua masalah terakhir Pak Menteri mungkin bisa menyapa pendengar kita atau juga yang netizen ya Pak Menteri ya mungkin karena mengingatkan ke Bali krispangan apa yang harus kita lakukan satu menit saja Pak Menteri Al-Sintan itu hebat sekali di mata saya sih maafkan saya Al-Sintan harus jadi besar kenapa Al-Sintan bisa memberi informasi dan pencerahan memberi motivasi yang sangat besar walaupun kau di atas pohon walaupun kau mau sambil menyelam walaupun kau di atas angkasa kenapa dia tidak perlu sarannya yang secara khusus kalau melihat televisi kan kita harus cari tempat tapi kalau dengan radio karena dia bentuk dari frekuensi kita bisa bicara dimana aja bisa dengar dimana aja kalau karena itu Al-Sintan tidak boleh mundur Al-Sintan harus lebih diperkuat Al-Sintan harus menjadi mata telinga dan mulut negara bangsa dan mulut rakyat apa yang ter stak di masyarakat Al-Sintan harus teriakin dan saya kira saya mengapresiasi dan saya makin yakin Al-Sintan besok makin dibutuhkan salah itu kalau bilang ada kecanggihan kemudian kita tidak butuhkan radio nah cuman memang ini membutuhkan daya tahan yang kuat dan supporting sistem yang baik saya kira semua negara juga melakukan hal yang sama Pak Menteri terima kasih atas waktunya yang luar biasa salah gak gue ngomong kayak gini nah itu support buat kami juga Pak Menteri ya terima kasih ada satu hal sebelum tertutup siapa suruh kewawancara saya saya kalau jalan dari rumah ke kantor itu saya dengar Al-Sintan terima kasih berarti dengar suaranya Pak Menteri dong belum pernah ada ada imbauan ya iklanannya masyarakat waktunya sempit banget oh iya waktunya sempit banget tapi hampir hampir apalagi kalau saya pakai mobil yang tidak pakai berita televisi sama sih lari ke Al-Sintan mulai dari saya gubernur jadi ini bukan service lips I'm really to say that oke saya kira siun saya nunggu Pak Menteri bisa berkunjung ke studio kami jadi kita bisa siaran bareng nanti siaran bareng tapi interaktif saya mau kita bicara dan yang tinggal-tinggal jangan serius lagi Pak Menteri saya lagi terima kasih selalu dan sukses Pak Menteri ya dan mereka terima kasih Anda bersama kami baru saja kita simak bersama wawancara dalam Power Free Press bersama Menteri Pertanian Syahro Syahro Yasmin saya serius sampai jumpa